Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel tegang servis di video kali ini karena sebelumnya ada yang request bagaimana cara setting parabola untuk orientv maka di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai tv satelit berbayar yaitu orientv orientv sendiri adalah tv satelit berbayar yang bisa ditangkap menggunakan jalur c-band maupun jalur kuban namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan orientv dengan menggunakan jalur kuban melainkan menggunakan jalur c-band yang sangat mudah ditangkap karena orientv sendiri saat ini berada di satelit pelapa jika menggunakan receiver milik orientv tentunya tidak perlu lagi ribet-ribet untuk setting receiver hanya tinggal pilih jalur dan jenis jenis satelit yang akan dipilih lalu scan otomatis cukup mudah namun disini saya menggunakan receiver X-Scanindo atau receiver yang biasa digunakan untuk scanindo ya sejatinya bisa digunakan untuk review bayar dari scanindo namun bisa juga digunakan untuk jenis jenis tv tv beras jenis tv gratis lainnya Oke langsung saja pertama kita masuk setting untuk memasukkan transponder tv di satelit pelapa d-band ya terlebih dahulu setelah dimasukkan kita hanya tinggal scan transponder yang sudah dimasukkan tadi untuk pengaturannya palapa sama ya di di pot dua ya di pot dua karena Telkom 3s ada di pot satu ya untuk channel FTA di orientv sendiri hanya ada dua channel ya sedangkan untuk paket berbawa berbayarnya ada beberapa channel unggulan ya seperti voxport transport dan beberapa channel berbayar lain pada umumnya untuk frekuensi transpondernya saya coba disini 3781 ya dengan polaritas vertikal dengan simbol rate 299 00 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu saja yang bisa saya share kali ini mudah-mudahan bermanfaat nantikan juga video menarik-menarik berikutnya dari tukang servis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati